Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, ketemu lagi di channel aku Karina Mote Taufik Oke di video kali ini sesuai dengan judulnya Aku mau nge-review ke temen-temen AHA Body Serum Oke, jadi kita bahas mulai dari packagingnya dulu Jadi AHA Body Serum ini mempunyai botol seperti ini temen-temen Kayak serum pada umumnya Dan dia punya botol kaca kayak gini Botol kacanya tuh cukup kokoh banget Dan cara pengambilannya dia punya pipet kayak gini Untuk ambil body serumnya Serumnya itu berwarna kuning Kemarin tuh aku beli sekitar Rp30.000an Dengan isi 50ml Jadi disini aku menunjukin ke temen-temen Tekstur dari body serum ini Oke, jadi teksturnya kayak gini ya temen-temen Setelah aku ratain ke kulit aku Dia kayak gini Dan dia gak kerasa kayak lengket sama sekali ya temen-temen Dan cepet banget buat meresap ke kulit Temen-temen bisa ngeliat sendiri Nah, jadi aman banget ya temen-temen Gak bikin kulit temen-temen kayak kering gitu Dan ini ngelembapin kulit banget ya temen-temen Dan bau dari body serum ini Bau itu kayak soft gitu ya temen-temen Gak terlalu menyengat ke hidung Dan temen-temen gak usah khawatir Body serum ini udah BPOM dan halal juga Jadi temen-temen yang ngira ini itu kayak bleaching Bleaching atau pemutih yang bisa memutihkan badan Ini big nose, salah besar banget temen-temen Ini merupakan body serum yang khususnya untuk mencerahkan Bukan memutihkan Dan pemakaian body serum ini butuh beberapa tahap Baru dia menghasilkan hasil yang maksimal Bukan kayak bleaching atau pemutih yang sekali pakai langsung putih gitu temen-temen Tidak ya Kemudian cara pakai ini ada tiga cara Jadi temen-temen bisa pilih cara yang mana yang mau temen-temen pakai Cara yang pertama temen-temen bisa pakai body serum ini Temen-temen mixkan sama lotion yang biasa temen-temen pakai Aku biasanya mix sama Marina lotion aku yang biasa aku pakai Warna biru ini Dan caranya tuh gampang banget Temen-temen bisa tuangkan lotion temen-temen Selanjutnya temen-temen bisa mix pakai body serum ini Aku biasanya pakenya tuh 2-3 tetes aja Jadi kayak gini ya temen-temen Dan temen-temen bisa campurin aja kayak biasa kayak gini Selanjutnya temen-temen bisa langsung apply lotion yang udah temen-temen mix tadi dengan serum ke kulit temen-temen Dan kenapa aku suka banget sama lotion Marina tadi Body lotion yang isinya tuh 150ml Dan itu merupakan takaran yang pas kalau misalkan temen-temen mau mixkan body serum dengan body lotion Oke yang ketiga cara pakenya itu temen-temen bisa pakai body serum ini aja tanpa pakai lotion Tapi temen-temen jangan sampai salah cara penggunaannya Kalau temen-temen pakai body serum aja Itu hanya boleh dipakai pada malam hari aja ya temen-temen Jangan temen-temen pakai pada pagi hari Karena bakal menimbulkan kulit temen-temen jadi kusam Dan kenapa gak aku saranin dipakai di pagi hari Karena body serum dari AHA ini emang pure serum Gak ada SPF sama sekali Jadi aku saranin ke temen-temen kalau temen-temen mau pakai ini dicampurin dengan lotion Harus lotion yang mempunyai SPF Karena body serum ini hanya tugasnya untuk mencerahkan Dan yang untuk melindungi dari sinar matahari itu adalah body lotion yang memiliki SPF Dan kalau aku pemakaiannya pakai body serum ini aja tanpa campuran body lotion lain Aku biasanya pakai di daerah lipatan-lipatan Seperti daerah lipatan leher Antara lipatan betis dan paha dan lain-lain sebagainya Dan ingredients dari AHA body serum ini bagus banget Dia mempunyai 5 tipe AHA Adalatik asid, glikolik asid, citric asid, malik asid, dan tartarik asid Dan ingredients ini pada dasarnya bisa untuk mengeksplorasi juga Selain itu bisa untuk bermanfaat mencerahkan kulit Karena ada efek pengelupasan sel kulit mati Yang mampu menampilkan sel kulit sehat Dan dia juga ada ingredients yang lain seperti niacinamide, alparbutin, vitamin C, glutathione, dan glicerin yang mampu untuk menenangkan kulit Karena ingredients tadi bagus banget untuk mencerahkan kulit dan melembapan kulit kita Dan sepemakaian aku pakai body serum ini Dia bener-bener menunjukkan efek mencerahkan ke kulit aku Dan di saat aku pakai body serum ini Selain dia mencerahkan, dia bisa banget untuk melembapan kulit Dan gak bikin kulit aku kering sama sekali Dan plusnya wanginya tuh gak terlalu strong, wanginya tuh soft dan gak terlalu menyengat ke hidung Karena dengan harga 30 ribuan temen-temen udah dapetin body serum yang isinya 50ml Oke jadi kesimpulannya body serum ini worth it sih buat temen-temen coba Dimana body serum ini gak hanya bisa untuk mencerahkan, dia bisa banget untuk melembapkan kulit kita Dan temen-temen harus ngikutin cara pakai dari AH ini Agar temen-temen bisa mendapatkan hasil yang maksimal Dan AH ini gak aku saranin ke temen-temen pakai ke kulit wajah ya temen-temen Karena dosis AH ini cukup tinggi Dan disini kan dia ditulisin kalau dia tuh body serum hanya dikhususkan buat badan aja Jangan sesekali temen-temen coba pakai ke kulit wajah Takutnya wajah temen-temen kayak iritasi kemerahan dan timbul masalah-masalah kulit lainnya Oke temen-temen jadi sekian dulu video review dari aku Semoga video tadi bermanfaat buat temen-temen semua Jangan lupa temen-temen like, comment, and subscribe dan dukung channel ini Agar aku selalu semangat bikin videonya Dan temen-temen jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar temen-temen gak ketinggalan video selanjutnya Oke temen-temen see you bye bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum